Pesta Adat Ribuan orang yang memenuhi tepian Tenggarung ini tak hanya datang dari kawasan Tenggarung karena sebagian diantaranya datang dari berbagai daerah. Pesta Adat Bahagia, senang, karena memang adat kutanya gitu. Ya perasaan saya ikut senang dan berbahagia karena udah 2 tahun Erol di Tenggarung ditiadakan. Dan hari ini saya bersama teman saya datang ke depan museum untuk ikut limbur bersama teman-teman yang lain. Ya mudah-mudahan dengan adatnya Erol ini, apa yang namanya, adat istiadat yang ada di Kutai Kartanegara bisa dikenal di website. Acara siram-siraman menandai puncak adat Erol ini diawali percikan air dari Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura ke orang-orang terdekar. Setelahnya, siram-siraman dilakukan oleh seluruh warga sebagai simbol bahagia dan syukur karena pesta adat berjalan aman dan lancar. Itu dimulai dari, ini Sultan Dirangga Titi akan memercihkan air tuli. Air tuli itu adalah air yang diambil dari Kutai Lama, kemudian dibawa ke sini. Itu akan diperkenalkan Sultan Kutai Rangga Titi yang tandanya bahwa itu adalah proses pemersihkan. Ada tata kerama dalam alat berlimbur ini, tidak boleh menggunakan air yang potol. Dan yang digunakan itu adalah air yang bersih. Harapannya seperti air juga bahwa di akhir Erol ini semua kerabat kesultanan, semua masyarakat Kutai Kartanegara, semua rakyat yang ada di Kutai Kartanegara itu dibersihkan seperti air. Belimbur ini berlangsung hingga sore hari dan dipusatkan di Jalan Diponegoro, persis di depan Museum Mula Warman Tenggaro. Makna belimbur yakni pembersihan atau penyucian diri. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Haa! Aduh! Aduh!